Saudara sekalian, ada pertanyaan atau langsung kita sampaikan terkait dengan tadi ada resavel kabinet? Resavel dulu aja, ya. Baik, seperti kita ketahui bersama bahwa tadi pagi telah diadakan resavel kabinet di mana ada beberapa Menteri diganti, salah satunya kader dari BD Pejuangan, yaitu Prof. Dr. Yasona Hamonangan Rauli. Partai menyegapi bahwa ini merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi silahkan saja, tetapi kita perlu memberikan catatan dan pertanyaan. Yang pertama, apakah Pak Yasona itu di resavel padahal kabinet kurang berapa? Dua bulan, itu karena alasan strategis tentang efektivitas pemerintahan atau karena alasan politis. Karena Pak Yasona mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada Presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP Partai kemarin. Karena untuk pengesahan kepengurusan Partai harus melalui Gemenkun Hamon. Yang pertama. Yang kedua, apakah Pak Yasona ini diberhentikan? Karena sebagai kader Partai, beliau kemarin mengikuti acara deklarasi di Medan, yaitu deklarasi untuk mencalonkan Pak Edi Rahmayadi. Itu pertanyaan yang kedua. Tapi Partai menganggap silahkan saja. Masakan betul-betul itu dilakukan secara benar dan baik. Yang ketiga, apakah kita di dalam melakukan resawal kabinet itu tidak dibatasi atau tidak berpikir adanya etika pemerintahan? Umumnya, kalau kita mau berhenti, umumnya yang terjadi secara etika sebagai pejabat, itu tidak melakukan pengambilan keputusan strategis. Yang nantinya akan bisa menjadi, dalam 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 putih, beban bagi pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu, kita juga mempertanyakan apakah resawal kabinet itu juga hasil dari Pak Jokowi dengan presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo. Karena kita melihat tadi, Pak Prabowo tidak menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah. Ya, resawal tadi bagi. Saya melihat, dia tidak hadir. Sebab apa? Sebab dengan kebijakan-kebijakan strategis ini, bisa membebani pemerintahan berikutnya, misalnya terkait dengan penempatan seseorang dalam jabatan strategis. Bayangkan, cuma kurang dua bulan. 43 hari efektif. Oleh sebab itu, kami menganggap bahwa ini merupakan satu peristiwa politik dan menjadi event atau kesempatan dari Pak Jokowi untuk mengkonsolidir kekuasaannya, kekuatannya dalam rangka mengontrol atau mendesakkan orang-orangnya pada pemerintahan yang akan datang. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Maka daripada itu, di dalam menjalankan pemerintahan, sekali lagi, meskipun itu merupakan hak prior gratis presiden, tetapi ada etika. Etika pemerintahan. Pak Rohmin Dahuri ini juga pengalaman pernah menjadi menteri di zaman Gusjur dan Bumega. Dan Bumega sebelum melengser, sebelum berhenti, tidak pernah mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang nanti akan membebani pemerintahan Pak SBY. Hal seperti ini, dan Pak Adian mungkin bisa memberikan tambahan. Saya kira bagi kita yang educated, terdidik, dan berhati-hati-hati baik, bahwa memang Reserval Kabinet itu atrol berhati presiden, tetapi di seluruh dunia dan fakta sejarah membuktikan bahwa yang namanya pengadilan presiden tinggal tadi berapa? 43 hari. Biasanya yang kita sebut dengan Lindak Government. Artinya tidak boleh mengambil kebijakan strategis. Dari sisi itu saja, saya kira publik patit bertanyakan apa udang di balik batu yang ada di benaknya Presiden Jokowi. Yang kedua adalah Reserval yang mau membangun bangsa negara ini adalah Reserval yang berbasis kinerja. Kita tahu ya, bahwa kinerja, kementerian hukum, dan HAM yang dipimpin oleh Profesor Yasolna Hamonang Lauli itu one of the best. Juga menimbulkan pertanyaan buat kita ya. Dari sekali lagi, kalau segala macam itu untuk pentingan pribadi, keluarga ya termasuk Reserval ini, itu tidak baik untuk bangsa. Dan yang terakhir, implikasinya memang akan sangat membebani Presiden terpilih berikutnya gitu ya. Dan kita ini negara besar, negara potensi pembangunannya sangat luar biasa untuk maju makmur, tetapi masalahnya pun sangat kompleks. Kemiskinan masih banyak ya, 26 juta menurut versi WPS kalau bangunnya kan masih 112 juta. Dan data dari Bank Kompas bahwa hanya dengan 22 ribu per hari untuk makan bergizi, tahu gak ada berapa? 187 juta rakyat Indonesia yang tidak punya uang 22 ribu itu. Ya kan, artinya 67 persen. Itu tercermin pada IQ kita hanya 78, ya kan? Literasi kita juga terburuk kedua di dunia. Jadi masalah ini banyak sekali ya. Nah kalau segala macam keputusan itu hanya untuk kepentingan keluarga, nepotism ya, dan besok politis amat berbahaya untuk Indonesia. Silahkan Pak Hadian. Mas Jarot sama senior kami tadi sudah menyampaikan bahwa resahol kabinet itu memang hak berogatif presiden. Tapi dalam hukum kita mengenal adagium bahwa Wibawa sebuah keputusan tidak lahir dari siapa yang mengambilnya, tapi lahir dari dasar-dasar pertimbangan keputusan itu diambil. Artinya bahwa menjadi penting bagi kita untuk melihat keputusan ini dasarnya apa. Kalau dasarnya adalah kinerja, Pak Yasuna itu sudah bersama dengan Jokowi sudah masuk periode kedua ya. Dari 2014, 2015, 2016, apakah kemudian menukar teman lama dengan teman baru menjadi sebuah kebiasaan? Ataukah memang ada hubungannya dengan kehadiran Pak Yasuna dalam deklarasi Pak Yadirah Mayadi? Ataukah memang ada hubungannya dengan perpanjangan masa jabatan DPPPD perjuangan dan penambahan yang ditandatangani oleh Pak Yasuna? Atau ada apa? Atau jangan-jangan akan ada produk hukum yang akan dikeluarkan dalam waktu 43 hari ini yang mungkin tidak disetujui oleh Pak Yasuna atau Pak Yasuna dianggap sebagai gangguan atau hambatan untuk keluarnya produk hukum dalam 43 hari terakhir ini. Artinya ada banyak sekali tafsiran, dugaan dibalik peristiwa resafol ini. Kalau yang disampaikan tadi juga, apakah resafol ini juga menjawab persoalan rakyat? Apakah resafol ini menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan, tutupnya pabrik, tambahnya PHK, dan sebagainya? Apakah resafol ini juga menjawab tantangan bagi para pelajar, mahasiswa, taum, teridik, dan sebagainya terhadap problem-problem mereka atau tidak? Atau resafol ini hanya menjawab kepentingan kekuasaan saja? Artinya ketika kemudian dia ternyata tidak ada hubungannya dengan problem-problem kerakyatan, dia cuma menjawab kepentingan kekuasaan saja, nanti rakyat bisa bertanya, lalu pemerintah untuk siapa? Untuk kami atau untuk kamu saja? Kira-kira seperti itu. Nah itu yang kembali pada pernyataan saya di awal bahwa ada-ada gigim hukum mengatakan wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang mengambil keputusan itu, tapi lahir karena berbagai dasar pertimbangan lahirnya keputusan itu. Ketika tidak mampu dijelaskan oleh negara terkait beberapa peristiwa resafol ini, maka itu artinya rakyat diperbolehkan untuk bebas menafsirkannya, bebas menduga-duganya, bahkan bebas mendapat kesimpulan. Kenapa? Tidak ada jawaban. Kenapa harus diganti si A dengan si B, apa alat ukurnya dan sebagainya? Menurut saya negara demokrasi adalah ketika sebuah keputusan negara, pemerintah bisa menggunakan alat ukur yang sama yang juga dikatakan bebas publik. Kenapa kemudian saya ganti si A dengan si B? Karena 1, 2, 3, 4. Dan rakyat tahu alat ukur itu. Kalau rakyat tidak tahu, artinya itu sangat subjektif. Walaupun sekali lagi betul itu hak progatif. Tapi rakyat butuh tahu dasar-dasar pertimbangannya. Terima kasih. Baik, ada tanggapan, pertanyaan? Silahkan bebas. Cukup? Oh, silahkan. Mas Jawad, mau tanya masih lagi langkah yang akan dilakukan oleh BDIP setelah Payasona mundur atau diganti oleh Pak Superartman ini, seperti apa? Apakah nanti akan ada pertemuan dengan DWP secara khusus atau membahas? Ini secara khusus dengan Bumegapak, atau semuanya? Tidak, ini biasa-biasa saja. Karena kita juga menyadari bahwa tempatan manti itu tempatan pengitis. Dan ini malah bagus untuk Pak Yasona ya. Lebih baik beliau diberhentikan ya. Dan bisa lebih cepat-cepat untuk bersiap diri. Karena Pak Yasona kan juga terpilih sebagai anggota di BRRI. Rencana bahwa beliau September akan mengunduhkan diri. Tapi ini lebih cepat, lebih baik. Dan beliau sudah sangat siap. Yang penting beliau sudah bekerja maksimal untuk membantu pemerintahan Pak Jokowi sejak 2014 sampai sekarang. Dengan sebaik-baiknya, dengan seluruh-seluruhnya, dengan berpegang teguh kepada konstitusi. Ya, oke. Pertama soal komunikasi bagi Pak Jokowi, pada BRRI. Akhirnya memang tidak ada komunikasi yang dilakukan, terkait dengan perjalanan Pak Jokowi. Ya, soalnya sebelumnya, yang pertama, pertama, kedua, apakah dia menilai bahwa Bapak Jokowi ini selain untuk politis, artinya Bapak Jokowi sudah mempercayai jarak yang memang untuk bebar pada perjuangan. Bapak Jokowi ini adalah salah satu menterinya yang hari ini berarti bukan Bapak Jokowi yang sudah dipakirkan. Pilih perjuangan pasti ada beberapa menteri, di samping Bu Bintang, di situ ada Bu Risma, kemudian ada Pak Pramonu Anu. Tapi, Pilih perjuangan itu komitmen ketika mendukung pemerintahan itu sampai dengan selesai, kecuali beliau diperhentikan. Dianggap bahwa sudah tidak diperlukan lagi, ganti yang baru. Jadi, ini komitmen kita untuk bisa mendukung pemerintahan dan secara konstitusi memang seperti itu. Yang kedua, dapat saya dapat informasi bahwa Pak Jokowi juga sudah berbicara langsung dengan Pak Yasona Rauhi. Jadi, silakan saja supaya kita bisa melihat bahwa ini, kalau kami melihatnya bukan untuk membangun efektivitas pemerintahan, tidak. Tapi, lebih banyak untuk mengkonsolidasi kekuasaan Pak Jokowi dalam rangka untuk mengontrol pemerintahan yang akan datang. Coba sekarang bayangkan. Dibentuk satu badan baru. Badan komunikasi presiden, kantor presiden. Ya, ditunjuklah kepala badannya. Tetapi di situ ingat, itu ada kantor staf kepresidenan, KSP. Dan ada deputi berapa yang juga mengurusi masalah komunikasi. Ini bagaimana nanti koordinasinya? Siapa yang menjadi jurubicara presiden? Ini sudah ada konflik di dalamnya. Kami melihatnya seperti itu. Yang kedua, dengan penunjukan Pak Bahlil sebagai Menteri SDM. Padahal Pak Bahlil, kita tahu, beliau ini pengusaha tambang. Apakah memang tepat Pak Bahlil ditempatkan di kementerian yang sangat strategis? Konflik of interest. Apalagi Pak Bahlil digadang-gadang diajukan sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Apakah ada kaitannya ini? Oleh sebab itu, ini sifatnya lebih banyak politis. Kalau dikatakan bahwa ini untuk efektivitas pemerintahan, kita tidak percaya. Bagaimana bisa efektif? Cuma kurang dari dua bulan efektif masa kerja mereka. Jadi itu. Cukup? Satu lagi, Mas. Saya melanjutkan soal tadi, Mas Mbak Benyibung soal gotal. Jadi kan kita tahu bahwa Bantung Hamil ini kan memiliki posisi strategis. Yang pertama soal mengesahkan pengurusan pantai. Sementara di sisi lain, di pantai gotal sendiri kan ada gejolak. Terus juga di PKB yang artinya pantai utama pun juga sedang ada upaya digoyang oleh PBMU. Dari PBMU sendiri melihat dua pantai ini dan ada hubungannya dengan kegantian kemampuan ini. Apakah Presiden Jokowi sedang berupaya untuk membuat dua pantai tersebut bisa dibawa kendalinya? Mengontrol ya mungkin ya. Karena sebelum 20 Oktober itu hampir semua partai mengadakan melakukan pemilihan kepengurusan tingkat pusat ya. Ada Muhtamar, kemudian ada Munas, ada Munasluk ya. Kemudian ada Nasdem juga ya, Pan juga ya. Dan yang menjadi penjaga gawangnya seperti ini adalah Gemenkun Ham. Karena Gemenkun Ham yang mempunyai otot kewenangan di dalam rangka mengesahkan susunan kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Apakah itu ada kaitannya? Kok kalau kita menjawab enggak ada kaitannya kok aneh gitu ya. Artinya kami menduga pasti ada kaitannya dengan persoalan-persoalan seperti itu. Oleh sebab itu kami minta Pers untuk bisa mengontrol. Supaya betul-betul Gemenkun Ham itu berada atau berjalan di dalam koridor yang benar. Sesuai dengan konstitusi. Dan sesuai dengan konstitusi partai-partai yang nanti akan melakukan pemilihan kepengurusan di tingkat pusat. Kita yang mengontrol. Jangan sampai dibelah-belahkan gitu ya. Sama seperti kemarin pernah ada kasus di partai demokrat. Betul ya? Pernah dibelah. Tapi Pak Yasona tetap kepada yang benar yang disahkan. Ini sebagai pengalaman kita bisa melihat seperti itu. Kita melihat nanti juga seperti itu harusnya kan. Dan sesuai dengan konstitusi masing-masing partai. Masing-masing partai itu punya kedaulatan. Masing-masing partai itu punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Termasuk kemarin PD Perjuangan melakukan perpanjangan kepengurusan dan penambahan. Itu sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di mana Kongres dikembalikan kepada 5 tahun sekali. Dan itu menjadi hak prerogatif ketua umum. Itu ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami. Oleh sebab itu Pak Yasona Lawli itu langsung meneretangani sebagai Menteri Hukum dan HAM. Bukan sebagai kader partai ya. Tetapi sebagai Menteri Hukum dan HAM. Yang melihat bahwa itu sudah sesuai dengan konstitusi partai kita. Oke? Cukup ya? Ini termasuk ini. Ini ada dijawab ini. Oke. Terkait apa tadi? Oke. Kita lihat ya nanti ya. Deklarasi itu. Dan kita bisa melihat bagaimana nantinya. Kalau itu terjadi, maka PDI secara otomatis tidak bisa menjalankan sendiri. Kalau begitu kami tantang apakah berani pasangan yang nanti akan deklarasi dengan memborong semua partai itu melawan kotak kosong. Melawan kotak kosong. Mari kita lihat. Atau ini akan berusaha diroloskan calon independen. Sebagai calon boneka. Karena banyak sekali ya. Ini masukkan suara dari warga yang merasa atau membuktikan KTP-nya dibegal. KTP-nya dicatut. Ini sudah pelanggaran yang serius kalau menurut saya. Mari kita kontrol sama-sama ya. Jadi kami tantang gitu. Mari kalau seperti itu kita berdiri teguh. Bahwa PDI Perjuangan akan melawan siapapun juga yang merusak atau yang membuat demokrasi tidak sehat di kota daerah khusus Jakarta. Di mana ini menjadi, Jakarta itu menjadi magnet, menjadi percontohan perpolitikan di Indonesia. Jadi kami akan posisi itu dan kami akan selalu bersama dengan rakyat. Yang mana rakyat menginginkan ada pilihan-pilihan yang sehat. Di dalam pertarungan konsistasi kepala daerah. Utamanya di Jakarta. Kita lihat nanti sampai tanggal 29 Agustus posisi dinamikanya seperti apa. Tapi percayalah bahwa PDI Perjuangan selalu bersama-sama dengan rakyat. Dengan akar rumput kita selalu mendengarkan suara rakyat. Jadi kita lihat tanggal 29 seperti apa. Gitu ya posisinya. Pak Adian ini bahasa kecil bidang komunikasi. Berarti ngomong dulu. Ngomong-ngomong. Ada banyak ngomong. Apa sih? Ini Pak Farianto bilang setelah diperlukan RK Suspone ini, bosannya berkata kalau ada, tidak ada, cukup pilih saja RK Suspone secara apakasi gimana ini? Begini, begini, begini. Yang disampaikan sama Mas Jauh itu betul. Kita tidak pernah khawatir kalau ditinggalkan kekuasaan. Kita cuma khawatir kalau ditinggalkan rakyat. Kira-kira seperti itu. Sederhananya kayak begitu lah. Nah kalau Fahri Hamzai bilang begitu, ya tanya. Fahri masa pertanyaan Fahri dia tanya ke gue. Kita sendiri gak ngerti maksudnya apa. Artinya bahwa kemarin berapa hari yang lalu Partai A masih dukung Anis. Lalu berubah. Ada Partai B masih dukung Anis. Lalu berubah. Nah sampai tanggal 29 ada gak yang kemudian tadinya tidak dukung Anis, selalu berubah dukung Anis? Mungkin dong. Kemungkinan itu sama saja besarnya. Artinya bahwa jangan kita patahkan, jangan kita tiadakan, jangan kita hilangkan juga kemungkinan dinamika politik yang sangat dinamisnya terus berjalan. Itu loh. Nah, bagaimana dengan sikap PT Perjuangan? Yang pasti kita akan selalu bersama-sama dengan rakyat. Bang, berarti untuk namanya secara penegasan ya, apakah nanti akan muncul Mas Anis atau Pak Akoks yang paling besar yang paling kuat di Jakarta sekarang? Kita berkomunikasi dengan semuanya. Mengenai siapa yang nanti di ujungnya, ya kita lihat prosesnya dong. Begitu loh. Oke? Bang, ini Bang. Iya saya kira, saya kira kita berharap tadi, saya perjalanan dari Bogor ke Jakarta itu menegarkan El Sinta. Saya catat secara statistik, Alhamdulillah itu. 70% si komentator dan penanya itu merespon bahwa resafel yang dilakukan kali ini adalah resafel yang sangat besar dengan politik, kepentingan kekuasaan untuk Pak Jokowi mengontrol kekuasaan berikutnya, jadi itu good news gitu ya. Dan yang kedua saya ingin membangkitkan kita semua, rakyat Indonesia ya, bahwa kalau DKI Jakarta dibuat kota kosong, menurut saya ini perusahaan demokrasi sangat blan, sangat jelas. Kenapa? Karena Jakarta itu IPM-nya 85, jadi hampir seperti negara maju. Orang cerdas, orang terdidik, mudah-mudahan ada kebangkitan kolektif ya, bahwa enough is enough gitu ya, bahwa kekuasaan yang sangat brutal sekarang ini, ya merusak demokrasi, sisi meritokrasi gak ada lagi itu ya. Mudah-mudahan ini berkat dari Tuhan ya, bahwa enough is enough itu ya. Dan kami PD Perjuangan hanya berharap itu, dan kami PD Perjuangan akan selalu bersama rakyat, kebenaran demokrasi. Mudah-mudahan ini membangkitkan kita seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu, untuk melawan kezoliman dan kehausan kekuasaan. Terima kasih. Oke, dok. Kami, anu ya, bukan hanya lobby-meloby, tapi tetap berkomunikasi yang baik. Dengan partai-partai yang sekarang ini ya, yang nanti katanya itu mendeklarasikan, Kimpres ya, Kimpres ya, Pak Anis sama siapa ya, eh Pak Anis sama, Pak Anis Tuhan Kamil. Jadi kita lihat, tapi tetap komunikasi kita bangun ya. Jadi begini istilah sekalian, di dalam berpolitik itu, ya, dibimbing oleh satu keyakinan. Ya, keyakinan di mana kami PD Perjuangan, yakin akan berjuang betul, di dalam proses demokrasi ini, bahwa ya, pilkada ini hanya menjadi satu sarana, alat, bukan tujuan. Kami yakin berjuang untuk mengajukan nanti, kalau memungkinkan, dan bisa didengar oleh partai-partai yang ada, ya, calon yang betul-betul nanti mewujudkan, ya, Jakarta sebagai kota yang bersih, berintegritas, anti korupsi, anti nepotis, ya, dan mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Jakarta. Nah, kami punya keyakinan itu. Kalaupun keyakinan itu dipatahkan, dengan, ya, praktek-praktek pragmatisme, dan jual-beli, atau borong-memborong partai politik, kami tetap berjuang bersama-sama dengan rakyat, dan menunjukkan bahwa sikap PD berjuangan tetap tegak lurus. Saya selalu mengatakan bahwa PD berjuangan yang punya 15 kursi di DPR, itu bukan kursi yang bisa diperjualbelikan. Kalau kita memperjualbelikan kursi, berarti kita memperjualbelikan suara rakyat. Itu komitmen yang kita tegang, yang kita pegang. Dan ini akan kita buktikan, kalaupun nanti, kami yang punya niat seperti itu, melayani warga Jakarta dengan sebaik-baiknya, tapi terpotong, kami yakin, kami tetap bersama dengan rakyat Jakarta. Jelas itu. Penjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan dong. Menglepas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih.